Intro Selamat daya kurban peracin pandai besi di desa Binorong, kecamatan Bawang Banca Negara, kebanjiran order. Pesanan golok dan pisau sembelih meningkat dua kali lipat. Pesanan terutama berasal dari pedagang yang memborong golok dan pisau sembelih untuk menyembeli hewan kurban. Dalam sehari, sentra peracin pandai besi di Binorong mampu memproduksi hingga ratusan bilah golok. Perajin pandai besi di dusun Pusung, desa Binorong, kecamatan Bawang sibuk memproduksi golok dan pisau sembelih. Bahan untuk membuat pisau sembelih yaitu permobil yang dipanaskan menggunakan tungku berbahan arang kayu, kemudian dibentuk dengan mesin tempa. Meskipun dijual dengan harga yang cukup terjangkau, pisau sembelih produksi pandai besi lokal Banjar Negara ini tajam dan tidak mudah gompal. Produk peracin pandai besi ini ditampung oleh pedagang yang membeli dalam jumlah besar dan sebagian konsumen datang langsung ke peracin pandai besi di Banjar Negara. Peracin pandai besi, Sarmono mengatakan, menjelang idulat H, permintaan golok sembelih naik signifikan sampai dua kali lipat. Sarmono menjelaskan golok sembelih dibuat dari permobil yang tebalnya sekitar satu sentimeter, kemudian dipotong dan ditempa untuk membentuk menjadi golok. Setelah itu digerinda dan diamplas dan ditempa lagi kemudian disepuh. Penyipuhan dengan oli agar tidak mudah retak. Alhamdulillah untuk permintaan naik signifikan yang dulunya paling banyak seberapa, sekarang sudah naik sampai dua kali lipat. Untuk proses produksinya bahan utamanya adalah dari permobil yang ketebalannya sekitar satu sentimeter itu. Kemudian dipotong, ditelak, kemudian ditempa, dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang dibentuk sana, yaitu sebelian. Kemudian digerinda, digerinda, diamplas, setelah diamplas, kemudian ditempa lagi itu dibakar, kemudian sepuh. Penyipuhannya untuk wajah ping ini itu menggunakan odi, tidak bisa pakai air. Sebabnya kalau misalnya pakai air, kemungkinan bisa retak atau bucak. Untuk harga, bersegitar antara Rp100-Rp150.000. Pesananannya dari penjual-penjual sekitar ini ada. Kemudian ada dari tanik langsung ada. Di luar kota juga banyak ya Pak. Orderan yang meningkat ini sudah menjadi rutinan setiap tahun karena permintaan dan keperluan orang cukup banyak. Seperti mendekati Hari Raya Kurban untuk harga kisaran Rp100.000-Rp150.000. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satulit TV, mewartakan.